Intro Bino Pantura Tukup Pantura Terima kasih lor XGG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi lor Dengan channelnya Mas Gigi Ketemu lor Ketemu punyanya Mas Gigi 1417 Xpt X punyanya Gigi lor Tapi ini Truknya masih Bois ya Masih bois Identiknya masih Orginan semua lor Masih orginan semua Ini handbillnya Logo mercynya juga masih Ada ya Logo mercynya masih ada juga Ini Wipper-wippernya juga masih Itu semua ya Kita cek langsung Videonya di channelnya Mas Budi Cus Nah untuk Pepongannya lor Handbillnya masih Original semua Bampernya lor Bampernya juga masih Original ya Masih Original Masih Original Cat warna hijau Lampunya juga masih Original Untuk Apa ini Gant lampunya ini Sudah dimodif ya Sudah divariasi Dikasih Bampernya bawah lor Ini bumper bawahnya Ada stainlessnya juga Tidak lupa ya Dipasang kepet ya Identiknya Truk-pantura Pasti ada kepetnya Bagian depan Nah ini bumpernya Bampernya juga Ambois juga ya Seperti punyanya Mas Bagas Prabowo ya Seperti ini Nah ini untuk Spionnya lor ya Spionnya ini masih Original semua Original semua Bawaannya mercy Untuk catnya sudah Memudar ya Catnya sudah memudar Harus diperlu cat ulang Biar lebih Kinclong Weaver-weavernya juga Masih utuh Ada dua Weavernya Weavernya masih utuh Tekongannya kanan Kiri Nah seperti ini Kalau untuk mirrornya Bagian kanan Sudah diganti lor Sudah diganti Sudah Sudah Out Nilan lagi Seperti ini Kondisinya Bagian depannya Ambois Ambois Bagian depannya Untuk step Pijakan kakinya Juga masih Original Masih Original semua Paburnya juga Catnya masih Original Bawaannya GG Untuk lampu Sennya ya Sudah diganti Untuk lampu Sennya Kita lihat Nah Ada wheel dropnya juga lor Wheel dropnya juga Dicat warna merah Palknya juga identik Masih warna Biru ya Warna biru Kita lihat Nah untuk engine-nya lor Sasisnya Full warna biru lor Full warna biru Sasisnya Spring cabin-nya Sasisnya Engine-nya Bersih ya Menggunakan engine Model OM366A OM366A Powernya itu Adalah 175 HP Pada 2600 RPM Untuk Isi silindernya Sama ya 5958 CC 6 silinder Inline Segaris Ini Turbonya Bagian turbo Seperti ini Engine-nya Sasisnya Masih warna Siku semua Langsung aja Kita cek Dalam interiornya Dalam interiornya Sebelum kita mengecek Untuk logo 14 17-nya Sudah tidak ada Sudah tidak ada Untuk bracket-bracketnya Tugak masih Oris nilan Semua Masih Oris nilan Semua Bracket-bracketnya Kita cek Nah untuk interior cabin-nya Peredam pintunya Masih Oris nil Peredam pintunya Masih oris nil Bracket-bracketnya Masih oris nilan Semua Masih oris nilan Terus kita cek Bagian Nah dashboardnya Juga masih Oris nilan lor Masih oris nilan Masih oris nilan semua Masih oris nilan Masih full Oris nilan Oris nilan semua lor Oris nilan semua Terus kita cek Bagian pelafon atas Pelafonnya juga masih Oris nil Masih oris nil Nah ini sunrace-nya Buat safety sunrace-nya Masih oris nil juga Kita lihat Langsung kita cek Nah ini untuk Seat penumpangnya ya Terpisah ya Seat penumpangnya terpisah Satu-satu Seperti Seperti Sembilan Sembilan Pelafon-pelafonnya Masih oris nil Warnanya beda Nah ini ada Nah seperti ini lor Masih oris nil juga Semua Biar dingin lor Dibuka lor Seperti ini ya Lampu kabinnya juga Masih ada Nah masih nyala Oris nil Lampu kabinnya Tempat spekernya lor Seperti ini Nah ini adalah Tuas transmisinya lor Untuk Dia menggunakan Tipe Enam kecepatan lor Enam kecepatan Maju Dan Satu mundur Jadi ada tujuh kecepatan Kita cek Monitor panelnya Nah seperti ini Ini adalah monitor panelnya Speedometernya lor Speedometernya RPMnya lor RPMnya Terus temperatur gasnya lor Panel-panelnya Masih utuh semua Untuk lampu hajat Lampu hajatnya lor Masih utuh semua Nah yang membedakan Ini lor ya Ini untuk Sweat lampunya Sama punyanya Yang 917 1518 1521 Beda ya Ini adalah Sweat lampu Lampu sen Weeper Nah ini Bukti seperti ini lor Ini untuk Weepernya Weepernya Bukti seperti ini Ini untuk Weeper lor Nah ini untuk Lampu sennya Seperti ini Masih orisinil semua Masih komplit pokoknya Ini juga Peredam pintu yang bagian Ini juga masih orisinil Terus Selanjutnya juga masih Orisinil lor Selanjutnya juga masih Orisinil Tempat air minumnya Di belakang juga masih Orisinil semua Nanti jangan lupa lor ya Ditonton videonya Di channelnya Mas Budi CP Sobodewi Kali ini Meliput Mercy ya Ex punyanya Gudang garam 14-17 ya Punyanya Mas Haki Tuban Kita review Kita ketemu di Rembang Cus Kita sudah Review bagian Kabit Interior Terus kita Review bagian Sasis Sasisnya Seperti apa lor Apakah catnya Masih Bawaannya Dari Gigi Apakah sudah Diganti Kita cus Apa saja yang Sudah diganti Nah tabung Tabung Tabungnya Juga masih Identik Warna biru Ini adalah Tabung Anginnya Tabung Anginnya Masih warna Biru Terus Kita cus Ini adalah Reli Valepnya Reli Valepnya Seperti ini Kasih Goss Kasih Goss Seperti ini Tabung Tabungnya Masih Original Semua Cover Batterinya Juga Masih Original Masih Original Terus Seperti ini Nah ini Ucikirnya Masih Original Semua Masih Original Tabung Angin Kompresornya Warna Biru Masih Identik Dari Gigi Masih Melekat Nah ini Adalah Tempat Toolnya Ini adalah Box Tempat Tool Seperti Ini Box Tempat Toolnya Sasisnya Warna Merah Berpaduan Merah Sama Biru Masih Kemeling Semua Bagian Sasis Bagian Kiri Nah ini Adalah Bagian Bagian Chamber Break Chamber Break Double Piston Chamber Break Bawaannya Masih Propeller Sub Masih Warna Biru Masih Warna Biru Ini adalah Mufflernya Atau Kenal Port Nyalur Mufflernya Ini bagian Differential Atau Gardannya Lur Gardannya Caber Spring Debrupiston Kita Lihat Springnya Nah ini Springnya Masih Original Bawa Ini Spring 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 Muff Guard Partboard Warna Hitam Bahannya Menggunakan Ukuran 9 In In Rim 20 Dikasih Wheel Dop Dikasih Wheel Dop Seperti Ini Terus Kita Lihat Menggunakan Spring Boogie Eh Springnya Dingdong Seperti Ini Spring Dingdong Bahannya Masih 70% Spring Nah Seperti Ini Itu Chamber Brick Action Nomor 2 Chamber Brick Sibyl Piston Kita Lihat Nah Seperti Ini Belajan Belakang Teronton Lur X Gudang Garam Nah Kepet Nyalur Kepet Nyalur Panjang Diling Api Dengan Apa Ini Stabilisernya Stabilisernya Terus Chamber Brick Chamber Brick Chamber Brick Single Piston Chamber Brick Axel Nomor 3 Lur Axel Nomor 3 Seperti Ini Kita Cek Yang Belakang Lampu Belakangnya Punyanya Axor Axor Acros Lampu Belakangnya Sudah Mewah Seperti Ini Lampu Belakangnya Sasisnya Masih Warna Biru Masih Warna Biru Semua Lampu Belakangnya Seperti Ini Sudah Punyanya Acros Bracket Bracket Lampunya Masih Orisinilan Semua Masih Orisinilan Semua Tampak Bagian Belakang Nah Seperti Ini Tampak Bagian Belakangnya Lur Lampu Bagian Belakang Kita Cek Bagian Sisi Nah Untuk Tengki Fuel Ya Tengki Fuel Besar Sekali Lur Ini Ini Tengki Fuel Besar Ini Punyanya Akros Ya Punyanya Akros Besar Sekali Kapasitas Berapa Ini Besar Ini Mungkin Ini 3 juta Enggak Belum Kuat Ini Kapasitas Tengkinya Tengkinya Besar Sekali Terus Untuk Bagnya Bagnya Ini Karuseri Bengkel Konstruksi Remaja Situarjo Remaja Situarjo Seperti Ini Untuk Tengki Fuel Besar Bagnya Karuseri Remaja Bagian Belakangnya Tidak Seperti Ini Masih Utus Semua Transmisinya Lur Transmisinya G4 6 Kecempatan Maju Dan Satu Mundur Ini Ini Adalah Bagian Engine Ini Ini Bagian Adalah Bagian Engine OM366A Ya Engine Kering 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 Semua Engine Ini Bagian Kanan Kering Semua Engine Bos Pom Nyalur Bos Pom Nya Seperti Ini View Filter Kita Cek Ini Adalah Nomor Sasis Nyalur Nomor Sasis Nya Disini Seperti Ini Jack Cabin Jack Cabin Terus Road Steering Seperti Ini Ya Kita Cek Truk Truk XGG Demikian Nur Video yang kita buat tentang truk Mercedes-Benz X Tidak Garam Dengan Tipe 14 17 Semoga Bisa Bermanfaat Tetap Kutamakan Keselamatan Di Jalan Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Bisa Rimpunya Ternyata Mas Hagiki Salam Penyinta Trukmania Ingat Keluarga Anak Istri Menunggu Anda Di Rumah Salam Penyinta Trukmania Tentem Nengati Gumantung Rosolan Panarimo Nger Nger Sini Loh Arap OTV Sini Mas Arap OTV Matar Tinggi Ati-ati Mas Mas Plast 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 Terima kasih.